Intro Hai, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata kimia? Menyerahkan Capek Sangat disayangkan ketika kita mendengar stigma kimia itu sulit dan rumit Perkenalkan, kami adalah mahasiswa teknik kimia UPN Veteran Yogyakarta Kami adalah salah satu bagian dari mereka yang merasa kimia terasa rumit dan sulit dimengerti Bahkan kami sempat bertanya-tanya Mengapa saya harus mempelajari kimia? Namun, segalanya berubah Kami menemukan semangat baru dalam mempelajari kimia dan ingin merubah stigma mengenai kimia yang terasa rumit dan sulit Dengan kami menyadari bahwa kimia adalah inti dari segala hal di dunia ini Perubahan ini bisa terjadi dimulai dari kami yang memutuskan untuk mengubah penampilan dan menginspirasi Karena kamilah generasi yang akan membawa perubahan melalui kimia dan kami siap menghadapinya Inilah bisa inspiratif bagaimana semangat dan komitmen bisa mengubah kekurangan minat menjadi hasrat mendalam untuk belajar kimia Dan disinilah kami ingin membawa kalian dalam perjalanan singkat ke dunia yang menajukan dari kimia Melalui sebuah mini eksperimen yang akan kami buat Terima kasih telah menonton! 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 Semangat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. 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 pun dimulai nah selama reaksi antara peroksida dan venyloxalat zat antara di oksetanedion atau C2O4 dalam skema satu itu terbentuk nah ketiga zat antara yang sangat reaktif ini bertabrakan dengan molekul zat warna neon energi ditransfer ke zat warna neon yang menghasilkan promosi elektron dalam zat warna ke keadaan tereksitasi 7-9 secara bersamaan C2O4 dibelah menjadi dua molekul CO2 terakhir molekul pewarna kembali ke ke kondisi dasar elektroniknya melepaskan energi dalam prosesnya nah sebagian sebagian besar energi ini dilepaskan sebagai cahaya tetapi sebagian juga dilepaskan sebagai panas emisi cahaya dari dari molekul melalui eksitasi kimiawi seperti ini disebut chemiluminescence temperatur juga dapat mempengaruhi kinerja dari glow stick suhu yang rendah atau dingin seperti disimpan dalam kulkas ketika nyala akan melambatkan proses reaksi kimia sehingga nyala glow stick berkurang tetapi durasi lama glow stick akan bertambah dan apabila di suhu tinggi maka glow stick akan menyala lebih terang dan durasinya dan durasi menyalanya akan berkurang jika glow stick sudah bereaksi maka tidak bisa dihentikan lagi sampai masa reaksi kimia tersebut selesai pada pengukuran menggunakan glow stick ini dilakukan pengukuran menggunakan metode LAB dan juga aplikasi pengukur warna nah cara yang dilakukan pertama yaitu adalah memisahkan antara kandungan yang ada di dalam glow stick itu tersendiri yang pertama ada kandungan kacanya itu dimana kandungan kaca itu berisi pewarna dan juga di luarnya itu terdapat hidrogen peroksida nah jadi glow stick itu dipisahkan dengan cara dipotong kemudian diambil hidrogen peroksidanya dipindahkan ke dalam gelas dan juga kacanya pun dipecahkan dalam gelas yang berbeda dan kandungan warnanya dipisahkan dalam gelas yang berbeda nah kemudian disusun suatu tempat dimana tempat itu dalam posisi yang gelap dan ada kamera ataupun alat perekam yang memiliki tripod di bawahnya agar arah kamera itu tetap karena jika arah kamera itu berubah maka perekaman nilai LAB yang dilakukan itu tidak akan berjalan dengan optimal nah selain faktor itu faktor kegelapan juga dimana cahaya yang di ada dalam kondisi perekaman itu harus berusaha sekonstant mungkin karena pada reaksi hidrogen peroksida dengan tcpo atau dengan kandungan warna yang ada di dalam glow stick itu berjalan secara sangat cepat maka pada saat dilakukan perekaman itu akan dilakukan perekaman dalam jangka waktu tertentu tetapi data yang akan diambil dan juga yang akan diolah itu hanya data dimana terjadinya campuran reaksi yang menghasilkan cahaya saja dimana itu biasanya akan terjadi slope pada grafiknya dimana slope yang terjadi itu adalah slope yang cukup tinggi kemudian juga akan dapat dilihat juga dari metode LAB ini dimana didapatkan HOE dan juga pada Chrome AB saat dilakukan konversi menggunakan suatu aplikasi didapat juga warna hijau arah stabilo nah kemudian jika kita lihat pada metode yang kita lakukan dimana kita melakukan perekaman pada saat pengukuran warna itu juga didapat hijau stabilo namun disini tetap ada daya batas visualisasi manusia apakah disitu terdapat perbedaan yang signifikan tapi jika dilihat sekilas menggunakan visualisasi mata manusia warna yang dihasilkan tidak tidak sangat jauh berbeda kemudian setelah selanjutnya tadi didapatkan bahwa model kinetika yang paling cocok adalah model kinetika order 0 maka akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya dimana kita akan mencoba menghitung dan juga mengkaji nilai k yang terjadi nah pada yang pertama yaitu adalah regresi linear dimana regresi linear yang pertama untuk nilai L adalah 0,82 dan juga untuk pada nilai A 0,81 dan juga untuk nilai B yaitu 0,85 disini ada beberapa alasan yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya regresi linear ini tidak mencapai nilai yang lebih mendekati 1 mungkin adalah yang pertama adalah masih adanya cahaya masuk ke arah reaksi kemudian yang kedua keterbatasan pada gadget ataupun pada dawai rekaman ataupun yang juga yang ketiga adalah kamera yang direkam atau arah kamera yang ditujukan itu masih agak bergerak-gerak nah sementara itu didapat juga setelah dari perhitungan kinetika ini dapatkan nilai konstanta bagi tiap masing-masing variable variabel baik itu variabel L, variabel A dan juga variabel B yang pertama itu untuk variabel L dimana variabel L disini mendapatkan konstanta laju sebesar 268,16 dan juga pada nilai L disini didapatkan angka nilai L pada metode LAB sebelumnya itu 81,97 atau mendekati 82 nah berarti ini menandakan bahwa nilai L yang didapat pada reaksi ini nilai L itu cenderung ke arah positif ataupun tidak mendekati 0 jika nilai L ini semakin besar bahwa maka reaksi yang dihasilkan ini menghasilkan cahaya atau lebih menuju ke arah warna putih dibandingkan ke warna hitam ataupun ke warna gelap dan juga konstanta laju yang didapatkan itu 268,16 berarti menandakan reaksi ini berjalan cukup cepat kemudian untuk variabel yang selanjutnya dimana didapatkan nilai A sebesar konstanta lajunya negatif 188,25 dan juga nilai A disini dimana nilai A pada titik terakhir yang kita gunakan yaitu adalah negatif 52,63 pada nilai A disini didapatkan nilai negatif berarti nilai A yang kita dapatkan ini atau reaksi yang terjadi pada glow stick ini menuju ke arah hijau bukan ke warna merah karena nilai A sudah disebutkan pada awal video tadi bahwa nilai A ini jika bergerak ke sumbu positif berarti reaksi yang terjadi itu bergerak ke warna merah sementara jika nilai A ini mendekati negatif atau ke arah negatif maka reaksi yang terjadi itu bergerak ke warna hijau sehingga bisa disimpulkan bahwa reaksi ini dibandingkan jika dibandingkan rasio antara merah dan hijau reaksi ini lebih mengarah ke warna hijau dengan konstanta lajun negatif 188 atau reaksi yang berjalan pun cukup cepat kemudian yang terakhir adalah pada nilai B nilai B disini mendapatkan konstanta lajunya sebesar 274,42 atau disini konstanta lajunya yang terbesar dibandingkan konstanta laju yang telah disebutkan pada sebelumnya nah pada nilai B ini didapat juga bahwa nilai B menggunakan CLAB tadi pun didapatkan nilai 80,0,39 disini nilai B yang dihasilkan bergerak ke arah sumbu positif setelah dijelaskan yang tadi di awal bahwa jika nilai B bergerak pada sumbu positif maka nilai B atau reaksi yang terjadi ini cenderung menghasilkan warna kuning sementara jika negatif berarti menghasilkan warna biru sehingga bisa disimpulkan bahwa reaksi yang terjadi ini jika dipergunakan rasio antara warna biru dan juga warna kuning maka reaksi yang terjadi adalah reaksi yang berwarna kuning dan dengan konstanta lajunya 274,42 atau reaksi yang tergolong sangat cepat dari hasil survei yang dilakukan terhadap subjek terutama anak-anak yang telah menerima pembelajaran dengan pendekatan praktis yaitu dengan membagikan glow stick kepada setiap anak dan melakukan demonstrasi langsung cara penggunaan beserta penjelasan ilmiahnya dapat disimpulkan bahwa ketertarikan terhadap kimia khususnya chemiluminescence sangatlah tinggi anak-anak menunjukkan antusiasme yang tinggi karena glow stick menawarkan berbagai warna yang menarik dan kemampuan untuk bersinar dalam kondisi gelap selain itu glow stick juga dapat dijadikan sebagai alat bermain yang kreatif bagi mereka pendekatan interaktif ini tidak hanya membangkitkan minat mereka terhadap kimia tetapi juga memungkinkan mereka untuk merasakan langsung keajaiban ilmiah dengan cara yang menyenangkan ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati